lagi tuh dia tuh bener-bener lengket dan nggak mudah nggak mudah apa ya nggak mudah copot gitu itu bukan copot sih cara membedakan krim pemutih itu bahaya atau enggak jadi kalau disini tuh aku bakalan kasih tahu ke temen-temen semua kalau perbedaan krim yang bermerkuri itu dengan krim yang tidak bermerkuri itu bener-bener beda banget dan aku minta maaf banget kalau misalnya background atau kayak penempatan video aku itu kurang bagus karena disini tuh aku berusaha mencari-cari tempat yang pas dan ternyata aku dapatnya pas kayak gini dan ya langsung aja disini aku punya krim yang mengandung merkuri dan aku disini juga udah punya krim yang tidak mengandung merkuri disini tuh krimnya sama-sama krim pemutih ya temen-temen ya jadi disini tuh aku bakalan kasih tahu perbedaannya kayak apa oke disini aku udah catat apa aja perbedaannya jadi disini akan aku taruh sini dan aku sambil lihat gitu karena apa ya takutnya aku tuh melewatkan satu perbedaan pas aku menjelaskan nanti gitu oke disini lanjut aja perbedaannya adalah yang pertama itu krimnya tidak tertera BPOM jadi disini temen-temen bisa lihat ya kedua krim ini untuk krim yang bermerkuri kayak ini dia itu benar-benar gak ada yang namanya BPOM atau kayak penjelasan-penjelasan gitu gak ada dia itu kayak empatnya kayak ini wadahnya itu kayak gini doang gitu dan ini benar-benar gak ada kardus atau kayak keterangan komposisi atau apalah itu ini enggak ada dan kalau yang ini karena disini krim ini udah aku buang kardusnya jadi nanti aku akan taruh sini kayak apa kardusnya dan BPOM nya kayak berapa disini nomornya nanti aku aku akan kasih tahu gitu ya jadi ini yang tadi yang pertama jadi disini yang kedua adalah nggak ada tanggal kadal luarsa jadi kalau misalnya temen-temen mau beli krim pengutih kayak apa ya temen-temen tuh kayak mau gitu ya mau beli temen-temen tuh harus amati dulu krim yang akan temen-temen beli jadi dilihat dulu ada nggak apa tanggal kadal luarsanya jadi kalau untuk siang ini dia ada tanggal kadal luarsanya pokoknya ada di sebelah sini yang kayak hitam-hitam gitu kalau untuk yang ini dia itu nggak ada tanggal kadal luarsanya jadi kalau misalnya kita beli krim pemutih yang kayak ini ya kita kan nggak tahu kan kadal luarsanya kapan terus kita pakai aja terus kita order terus dan ya ujung-ujungnya pasti kita kena penyakit di anggota tubuh kita gitu itu yang kedua jadi yang ketiga adalah krimnya lengket lengket dan berbau sangat mencolok jadi temen-temen tuh harus benar hati-hati lah pokoknya memilih kecantikan untuk wajah temen-temen semua jadi ini krimnya kayak ini krimnya kayak itu dan itu lengket karena semalam aku sudah coba dan kalau yang ini krimnya berwarna putih lebih lebih soft ya dan disini akan aku ambil menggunakan ketembat jadi dia itu kayak apa ya kayak bisa dibuat mainan dan itu nggak nggak mudah copot setelah ditarik tuh dia itu kayak apa ya pokoknya dia itu teksturnya itu lengket dan baunya juga menyengat gitu cuman kalau temen-temen hanya memperhatikan bau yang tidak menyengat atau temen-temen mau beli krim cuman pas di cium bawanya tidak menyengat itu tidak cukup untuk membedakan krim yang bermerkuria karena disini yang aku punya dia itu baunya nggak begitu menyengat cuman ini lengket dan tidak mudah lepas jadi dia itu kayak apa ya kayak karet gitu loh dan ini pas dia aplikasikan ke tangan juga dia itu gatel semalem aku pernah eh bukan semalem aku udah pernah apa sih mau ya semalem aku udah coba dan ya bener-bener gatel disini akan aku oleskan tuh temen-temen bisa lihat ya dia itu kayak apa ya teksturnya nggak mudah meresap dan lengket lengket banget banget sumpah untuk yang ini dia teksturnya ini bedak aku ya cuman aku udah nggak pakai tuh dia itu kayak gini temen-temen nggak apa ya enggak kayak tadi karena aku aplikasikan kesini ya ini sih sebenarnya kebanyakan ini aja deh gini ya tuh dia itu mudah meresap dan nggak lengket dan bener-bener soft banget rasanya tuh yang ketiga dan yang keempat adalah gatal ketika terkena kulit jadi kalau krim bermerkuri itu sifatnya tuh kayak gatal gitu pas kena kulit wajah atau kulit tangan kita kalau misalnya kulit kita bukan yang sensitif biasanya kita tidak merasakan hal itu cuman kalau aku dulu pernah pakai krim yang kayak ini dan setelah ada di wajah aku beberapa hari tuh kayaknya apa ya eh wajah aku tuh kayak kepiting rebus dan kayak ngelupas gitu dan aku berhenti menggunakan krim yang bermerkuri itu dan kalau yang ini dia nggak gatel dia nggak ada efek sampingnya dia nggak apa ya dia juga nggak apa ya me me kasih dia itu nggak ada reaksi gitu loh di di kulit kita dia kayak cuman merasa lembut gitu di kulit kita kalau misalnya kita pakai karena disini aku memang pernah pakai krim yang yang bermerkuri dan krim yang tidak bermerkuri makanya aku tuh tahu banget kayak apa perbedaannya itu nomor empat dan yang nomor lima adalah saat dipakai kulit kita tuh kayak terasa tipis dan kalau cuci muka itu kulit kita tuh kayak terasa apa ya pokoknya intinya pas kita usap wajah kita menggunakan sabun tuh kayak terasa tipis banget dan ya menurut aku teman-teman hindari krim yang kayak itu jadi kalau misalnya yang krim yang tidak bermerkuri ini aku pakai itu bener-bener nggak terasa tipis dan nggak terasa panas juga dan nggak ada pengupasan atau kayak kulit panas gitu ya kalau untuk yang ini karena aku bener-bener udah pakai gitu loh ya krim-krim pemuti karena aku tuh pengen wajah aku tuh bersih dan ya pokoknya kelihatan kinclong atau glowing gitu aku tuh pakai ini dan apa ya rasanya itu pas aku cuci muka dengan sabun sih yang ada satu paket gitu karena ada sabun toner dan krim siang malam setelah aku pakai menggunakan sabun yang udah ada temannya ini kulit aku tuh kayak terasa apa ya tipis gitu loh kayak kulit aku juga ngelupas dan ya teman-teman harus menghindari krim yang kayak itu itu yang nomor lima dan yang nomor enam adalah putihnya instan jadi jujur aja kemarin pas aku pakai ini bukan kemarin ya udah lama sih sebelum aku punya anak anak aku sekarang udah umur satu tahun dan setelah aku pakai krim ini instan banget kayaknya dia itu udah mulai ada perubahan setelah satu minggu dan ya menurut aku itu adalah krim krim yang bermerkuri karena kalau misalnya krim yang alami terbuat dari bahan yang alami itu nggak secepat itu gitu loh apa nggak secepat itu reaksi putihnya ke kulit kita gitu dan kalau untuk yang ini karena disini aku juga pakai si krim ini ini tuh bener-bener lama banget lama lama banget untuk kita itu terlihat hasilnya gitu aku pakai ini udah dapet dua dua ini dua dua tempat ini cuman aku nggak beli sepaket aku tuh kayak belinya cuman siang sama malem dan ini tuh nggak putih-putih dan malah membuat wajah aku tuh kayak kusam kayak ngedetok jerawat juga keluar dan ya menurut aku ini krimnya ngalami gitu loh dan jerawatnya juga nggak terus-menerus dia juga hilang gitu loh setelah kalau nggak salah setelah kurang lebih satu bulan jerawatnya hilang karena memang sebelumnya itu aku pakai krim yang bermerkuri jadi didetok sama si bedak ini krim ini jadi yang ketujuh adalah kita coba krim kita meneteskan menggunakan sinunikit cuman disini aku setelah apa ya setelah searching-searching gitu di Google nondeket ini katanya tidak akurat cuman aku nggak tahu dan aku bingung cuman aku percaya aja gitu loh kalau nondeket ini adalah cairan yang akan mendeteksi kadar hidrokinan atau kadar yang bermerkuri di krim ini jadi disini aku pakai aja dulu menurut aku ini agak rekomen lah cuman aku tuh kayak ada feeling was-was gitu gitu loh ya untuk mencoba menggunakan ini jadi aku bakalan coba ini udah ada sisa krimnya yang si lengket ini si bermerkuri ini ya jadi untuk yang ini akan aku taruh di sini ya jadi kita langsung tak ke ininya kita langsung eh apa ya kita pindahkan ke sini ya yang itu dan untuk yang ini tadi udah ada sisanya sih sebenarnya cuman aku pengen itu lagi tuh dia tuh bener-bener lengket dan nggak mudah nggak mudah apa ya nggak mudah copot gitu bukan copot sih iya copot lah jadi disini akan aku tetesin sorry disini aku gerak banget eh maaf ya kalau agak jorok disini akan ketetes ini untuk yang bermerkuri ya tiga tetes untuk yang ini kelihatan nggak kelihatan ya temen-temen pokoknya ini akan aku teteskan tiga juga dan akan aku aduk ini tuh oh my god ternyata di samping tempatnya ini karena ini kan tempatnya yang naik aku pinjem si tempat yang bermerkuri ini yang yang dye dan ternyata tercampur dan warna hitam jadi aku harus menggunakan tempat yang lain kali ya biar gak tercampur gitu aku pakai tempatnya si krimnya aja karena kalau gini kan kayaknya tuh nggak akurat gitu kan ya aku pakai krimnya dan ya ini tuh nggak ada reaksi apapun mungkin temen-temen bisa lihat ini malah berubah kayak warna coklat coklat kayak orange nanti aku akan kasih tahu disini pengukur sinonikitnya disini ya kan disini wadah apa kardusnya sama si pengukurnya udah aku buang jadi aku nggak punya pengukurnya jadi nanti akan aku download gambarnya jadi ini hasilnya ya dia nggak berubah sih kayak cuman warna coklat gitu kasih tahu aku kalau dinonikit kalau warna coklat itu nggak ada kadar hidrokininnya ini yang bermerkuri dan ini tuh benar-benar langsung warna hitam dan kayak menggumpal gitu dan ya buat temen-temen hati-hatilah ngelihat wajah putih terus kayak mau punya apa ya punya keinginan pengen putih juga terus temen-temen beli krim yang kayak ini ya temen-temen jangan belilah apa ya nanti temen-temen tuh kayak apa ya reaksinya tuh kayak kerusakan ginjal akibatnya ya kayak kanker terus kayak apalah banyak lah macamnya pokoknya tuh warna hitam warna hitam temen-temen jadi buat temen-temen please berhentilah menggunakan krim yang bermerkuri dan yang tempatnya kayak ini mungkin si penjualnya bilang aman untuk bumi aman untuk busuk udah ada bepomnya udah ada apalah sejenisnya itu yang membuat kita jadi percaya dan temen-temen tuh harus cermat gitu loh memilih skincare untuk wajah kita dan mohon maaf kalau aku gerah dan yah ini adalah perbedaannya jadi aku punya tujukan perbedaannya tujuh yah tujuh dengan si menggunakan nonikit ini dan semoga videonya bermanfaat buat temen-temen dan pesan aku temen-temen itu jangan mudah percaya dengan orang yang menjual kosmetik yang mengatakan kalau krim ini aman dan kayak udah ada bepomnya udah aman pokoknya sejenis itu yang membuat temen-temen apa percaya jangan mudah percaya sebelum temen-temen searching searching di google atau di youtube bagaimana perbedaannya karena disini juga nggak ada komposisinya beda dengan sini kalau ini ada komposisinya ada di kardusnya kalau ini nggak ada kardusnya nggak ada keterangan apapun jadi kalau misalnya ini ada luar seakan kita nggak tahu kan terus kita templokin di kulit kita ya gimana jadinya gitu kan dan ya semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua apalagi untuk bumil dan busui kalau aku sekarang jadi ibu busui ya karena anak aku lagi bener-bener asy gitu ya anak asy gitu dan hati-hati lah buat ibu terutama aku belepotan sorry banget dan bener-bener hati-hati banget buat ibu ibu menyusui ibu ibu hamil bener-bener hati-hati banget pokoknya hati-hatilah menggunakan skincare yang berbahaya jadi sekian video dari aku jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian kalau kalian itu sudah menemukan video perbedaan krim bermerkuri dan tidak bermerkuri dan terima kasih buat kalian sudah nonton wassalamualaikum